Permisi bu. Itu anak siapa di genteng? Gue denger. Tapi emak lu gak tau lu lagi di genteng? Gak tau. Anak saya nih ada yang di genteng. Iya. Kurang ajar tuh anak muda. Saya ditunjuk-tunjuk. Gue liat, lah Pak General. Serius sih. Iya gue kalo ke mal sama bini gue gue tuntun. Nah jika gue lepas-lepas. Sayang banget. Bukan sayang. Kalo gue lepas ngambil apaan aja nih. Tapi gue ngeliat pundaknya ngadep kesono. Berarti kan dia kesono kan? Tapi dia jalan kemari. Oh itu rusak gigi mundurnya. Bapak-bapak yang menghitung. Gak ada suaranya ya? Gimana sih? Gimana sih? Cukang service. Radionya di... Nih kagak ada isinya. Kemarin. Kemarin. Kemarin gue udah petebakan dari temen gue. Katanya dia nanya gini. Barang-barang AP yang hampir diproduksi sama semua merek. Ada yang tau gak? Ada yang tau gak? Apa tuh? Ya jawab dulu dong. Pikir dulu. Masa gue nanya langsung nanya. Baju. Enggak dong. Eh iya baju juga barang. Tau gak? Eh apaan? ABC. ABC? Bukan. Bukan. Jadi kata jawabannya ya. Barang-barang yang hampir semua brand produksi itu center katanya. Kenapa tuh? Lah itu semua lu liat gak? Ada Samsung Service Center. Polytron Service Center. Sharp. Ya juga ya. Segala Samsung, Polytron semua punya center. Langsung aja gue ketok temen gue. Kelar. Nah payah. Paling enak emang begini nih. Dengerin radio. Yang pun mati ya sambil ngopi. Ya enggak. Nunggu. Gak tau apa yang ditunggu. Emang si Diduma disini aja udah kerjanya. Ah Masa Allah. Abis itu bakar dah. Permisi. Permisi. Lu. Bang. Hah? Ngape? Lu ngeliat gue kayak ngeliat belis. Apaan? Proses studio gue pintunya disono. Ngapa di nongol dari sini ya? Lu lihat jendela bang. Gue liwat situ justru nyesel. Kenapa? Yang gue mau tanya tuh siapa yang niari ayam kate. Maksudnya? Gue pake rambut begini. Masa jongkok mau dikawinin? Kacau bener dah. Kacau bener dah. Kacau aja. Ini bawa apaan sih bang? Parkutwi. Hah? Burung perkutut. Perkutut? Iya. Kenapa diajak jalan-jalan bang? Bukan ajak jalan-jalan. Ini gue mau servis. Gimana ya? Mau servis. Bang. Gape? Burung. Burung seumur-umur yang ane nih ya. Kaga pernah denger ada binatang di servis. Gue ga bakal bawa apaan. Gue ga bakal bawa burung gue. Kalo gue ga baca itu tuh. Iya. Ini urusannya hape orang hitan. Lemus ordel. Engga juga bang. Makanya. Iya bang. Tapi ini di luar kebiasaan bang bang. Ini emang kenapa ya? Ampe mau di servis. Ini bini gue ngomel mulu. Dia kalo malem ga mau bunyi. Ini burung. Ini burung. Terus? Bini gue maunya kalo malem bunyi aja nih burung. Bang tar dulu. Ini kan maluk hidup. Kalo malem juga istirahat bang. Barang kali tidur bang. Tapi. Kecuali nih bang ya. Burung perkututnya. Kenal shift. Ada shift tiga. Malem boleh bunyi. Bang. Kesianan kali. Malem suruh bunyi. Lu tau perempuan kan. Kalo kita miare burung. Kaga bunyi. Dia ngomel. Maunya burung kita bunyi aja. Ga tau deh. Dia mau lemes kayak ga. Pokoknya bunyi aja. Masa iya sepanjang hari suruh. Bawa banyak pikiran bang. Bukoknya ga? Tidak. Kesianan. Masa burung tiap hari suruh bunyi. Ya abis bagaimana emang. Bila main bola aja. Ada istirahatnya ya. Iya. Eh tadi lu gua denger. Bisa juga main tebak-tebakan. Iya pernah bang. Sekarang gua tanya sama lu. Kalo ikan di akuarium 10. Mati 2 tinggal. Ikan di akuarium 10. Ah. Mati 2. Tinggal 8 bang. Salah. Ikan di akuarium 10. Mati 2 tinggal. 8. Salah. Ikan di akuarium 10. Mati 2 tinggal buang. Tinggal buang. Ikan di akuarium 10. Mati 5 tinggal. Ini bener nih. Ikan di akuarium 10. Mati 2. Tinggal buang. Ini 10 lagi. Yang gue hidup lagi nih tadi. Ngikut lagi dia. Ikan di akuarium 10. Mati 5 tinggal. Ikan di akuarium 10. Mati 2. Tinggal 5. Nah. Pertanyaannya. Air di akuarium. Nambah apa kagak? Agak. Ini urusan ikan mati. Iya. Ini namanya tebak-tebakan. Iya. Airnya mah tetep kali bang. Tetep. Salah. Ya gimana nih? Airnya nambah. Nambah gimana nih? Ikan di akuarium 10. Mati 2. Tinggal 5. Oh. Mati 2. Mati 5. Tinggal 5. Air di akuarium nambah apa enggak? Nambah. Karena yang 5 mati. Nangis temen-temennya. Nangis. 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 Tapi bisa jadi nih bang. Ikan 10. Mati 5. Airnya nambah karena 5-nya. Nangis. 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 Iya. Nambah airnya. Bisa jadi ikannya bukan cuma 35. Berapa? Ada 16 ribu. Karena ada sisanya pada ngelayat. Asal gue. Kalau ikan nangis. Ini ada lagi nih. Iya. Kalau gue ngasih tebakan pasti yang dipikirin. Oh bener ya. Orang bunting. Orang hamil. Iya. Orang hamil. Dalemnya apaan? Gak mungkin kacang ijo dong ya. Dia bukan onde-onde dong. Iya. Dalemnya apaan? Ya anak bayi. Calon bayi bang. Pikiran lo cetek. Bentar bang. Pikiran gue bukan kolam. Cepet. Orang hamil dalemnya bayi. Kata lo. Salah. Orang hamil tuh dalemnya bulan. Lo pernah gak liat orang hamil luat? Bu, berapa bulan? Iya. Gak mungkin dibilang. Bu, berapa bayi? 7. Berat dong. Iya bener juga ya. Bu, berapa bulan? 6. Berarti dalemnya bulan. 6 bulan ya. Ini gue yang. Iya. Apa iya ya. Kan di USG isinya bayi bang. Iya makanya. Tapi ditanyinya bulan. 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 Bener ya bang? Bisa aja gue. Sekarang kita bicara. Do, sekarang kita bicara soal bulan. Iya. Jauhan mana bulan ame rumelo? Dari mana nih? Dari mana? Dari sini. Dari sini. Ya kalau berdasarkan yang dipelajarin mah ya. Jauhan bulan. Jauhan bulan ya. Malem keluar dari sini kelihatan. Rume lo kelihatan gak dari sini? Iya juga bang. Berarti jauhan rumelo. Deketan bulan ya bang. Wadaw. Ini jadi panas untuk gue sore sore. Aduh. Iya bang. Tapi lu kalau gue liatin sekarang punya kumis kayak gue ya. Iya gue baru ngomong. Tadi gara-gara lu dateng bang. Kumis gue minder ini bang. Iya. Orang kalau punya kumis paling kagak mesti punya pantun. Apa itu? Sayur kiong dimasak tumis. Takut. Makannya bulan puasnya. Takut. Dicium pakai kumis. 6 bulan masih berase. Berase bang. Kumisnya tajem kali ya nancep gitu ya. Nenek-nenek daerah gue gue cium lima-limanya mati. Tetanus. Kira-kira kayak begitu. Astaga. Ini udah lame buka ginian duk. Ya alhamdulillah bang. Sebenernya ini aneh bikin-bikinan aja tempat buat ngumpet aja. Oh emang? Kalau di rumah kan ya kayak abang aja bininya bawel. Iya ngomel. Ini juga cini aja. Bini gue ngomel mulu. Iya. Dikit-dikit nyap-nyap. Cuman kalau dia udah monyong yang gue gak sanggup bini gue udah monyong. Monyong? Bini gue kalau monyong dari kamar itu bibirnya sampai ke depan. Bini gue emang pinter nyari duit dong. Tapi biar gitu gue sayang. Ayo bini gue. Enak dong berarti lu bang. Bini punya bini pinter nyari duit. Bini gue pinter nyari duit. Bini gue pinter nyari duit. Duh, bini gue pinter nyari duit. Duit gue taro mana aja ketemu. Entah lu gimana bang? Bini gue pinter banget nyari duit. Ayo oblong bang. Duit gue taro dimana aja ketemu. Apa ya? Gue kata bini lu ikut kerja. Nyari duit. Bini pengasian. Oh nyari ini selip-selipan lu. Iya. Gue kalau ke mall sama bini gue gue tuntun aja. Kalau gue lepas-lepas. Tapi sayang banget sebenernya. Bukan sayang. Kalau gue lepas ngambil apaan aja. Ini masuk ke dalem bang. Oh masuk ke dalem ya? Oh gitu. Dia aja takut sama kumisnya. Ini gelas lu duk. Eh iya nih bang. Khusus. Jangan deketin kodok. Bisa kawin. Karena? Murik. Iya. Cuma kodok murik bang. Ini orang yang kerja lagi ngantuk apa? Ngecetek agar rasa gini. Parah. Ini orang gambarnya kayak mukanya kayak gue semua. Tumis mulu mukanya. Sini ngerokok bang. Oh bebas ya? Oh bebas ini boleh ngerokok. Kecuali nyuci motor ya. Gak boleh disini. Itu juga karena kerannya kagak ada. Jadi udah berapa tahun lu buka ginian? Ya apalah. Berapa tahun paling. Berapaan gak? Ya udah ya. Apaan aja lu servis duk? Ya apa aja. Kalau bapak-bapak kan begitu. Ya kan? Oh. Begaya bisa dah. Ya kan? Bapak-bapak iya. Bumpar aja dulu. Ngerakitnya mantar bulu. Iya bener. Kalau itu burung lu kenapa? Kenapa doain burung sih? Miara burung. Burung tuh gimana ya? Kalau buat gue tuh burung punya seni sendiri. Iya. Pertamanya kalau yang ngecehnya cakep. Itu buat nutupin omelan bini gue. Bini gue kalau lagi ngomel. Iya. Kan gue dengerinnya kurang asik. Makanya. Jadi kalau ada murai gue punya. Begitu bini gue ngomel gue sing-songin bareng tuh. Bini nyap-nyap burung bunyi. Jadi gue nyap-nyap bini gue gak ketutup. Ketutup ya? Ketutup ya? Kan bisa dilakban aja bang mulut. Hahaha. Dilakban. Maaf jahat banget gue. Oh gitu. Gak gara itu ya? Iya loh. Wah kalau bini gue sih. Bini gue nyap-nyap mulut. Apa sih biasanya yang dinyap-nyapin bang? Ya segala macem deh. Kurang ini nyap-nyap. Kurang itu nyap-nyap segala macem. Perempuan kan maunya pas aja. Iya. Pas, cukup. Tenang deh dia. Di tempat gue ada rumah kosong. Orang gak berani ngontrak karena turumnya angker. Hah? Orang gak berani ngontrak turumnya angker. Seangker apa ya? Wah pokoknya ngeri dia ada kuntilanak gendruwo di dalam turumnya kosong. Oh jadi kuntilanak gendruwonya udah ngontrak duluan kali. Mungkin. Tapi lo tau gak? Begitu gue ajak bini gue main kesitu. Bini gue ngomel setan pada pindah. Gara-gara bini lo ngomel. Wah gue gak nyanggup. Wah lebih serem dong. Makanya akhirnya bini gue dapet persenan. Dari yang punya rumah. Gara-gara lo ngomel di rumah gue jadi gak angker. Ya Allah angker. Makanya serem. Ngomel mulu. Dia kalo ngomel piring-piring aja retak. Kok dia ngomel dia lagi marah-marah. Piring-piring aja pecah. Saking desibelnya gede banget. Ini bini lo apa? Jenset sih bang? Gaternya sampe bini gue gitu. Wah kacau. Tapi lo ngomong-ngomong angker lo emang berani sama setan? Gue sebetulnya bukan gue berani sih. Cuman gue ngalamin beberapa tempat gitu yang pernah gue ngeliat. Ada setan gue ngeliat kupingnya. Ini daun kupingnya nyengser ke aspal. Ini kan banyak yang gak tau di bahasa kita nih. Nyengser itu apa ya? Panjangnya. Jadi menjuntai gitu. Menjuntai. Nyengser. Ampe aspal. Ampe keinjok sendiri dong. Iya makanya. Ini kiri kanan. Sekarang kalo dia pake anting-anting. Bebunyi. Ceringkin, ceringkin, ceringkin. Karena keseret aspal. Karena keseret ya? Nah lucu ya. Telapaknya ngadep ke dia. Jadi kalau mau maju nih. Dia malah kesini kali ya. Nah makanya. Jalannya kayak shock blacker motor. Nih. 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 Ini perutnya pusernya. Ampe aspal juga. Ini lo liat bang. Gue liat ngegesin. Dalam arti gue nih orang. Orang apaan. Tapi kok. Dia jalan kesono. Tapi jalannya kemari. Tapi jalan kesono. Jalan kesono jalan kemari. Iya makanya. Tapi gue ngeliat pundaknya. Ngadep kesono. Berarti kan dia kesono kan. Tapi dia jalan kemari. Oh itu rusak gigi mundurnya. Malah kesono tapi malah mundur. Iya makanya. Iya iya. Ketemu gue gue ke service. Iya iya. Terus dulu dulu. Gue masih ngeliat lu. Iya. Gue tanya ini sama orang dulu. Iya. Ada di daerah gue kan namanya Aji Arun. Gue tanya itu setan apa Anji? Oh itu setan tampek. Tang? Tampek. Jadi kalau anak-anak kecil yang pada sakit merah-merah. Oh iya sakit merah-merah. Nah itu tampek. Biduran bukan ya? Beda lagi. Kalau biduran kan gatel doang. Iya. Kalau tampek gatel barang panas. Panas. Nah dia biasanya muter aja tuh. Sekeliling rume kita tuh. Si setan itu. Muter kerja. Muter. Dikunci setan. Kalau motor lo kunci muter lo begini kan. Jadi kalau dia belon pindek. Belon pindek dari rume kita. Anak kita belon baik. Gara-gara dia dimuter situ. Anak kita jadi sakit. Iya sakit. Itu Aji Arun yang bilang. Ini Aji Arun kok di kampung gue ini betawi. Tapi paling kacau omongannya. Lagi tuh gue dateng nyari anak gue nih. Anak gue ga adek gue nyari. Gue tanya Aji Arun. Kau menanya Aji Arun nih. Aji. Eh dimana lu pi. Nyari anak saya nih. Mama Aji ga ngeliat. Tadi gue liat anak lu jalannya ke depan. Kata Aji Arun. Aji Arun. Gue susul ke depan. Lame. Gue balik lagi. Ji ga adek. Anak saya katanya jalannya ke depan. Emang bener anak saya jalannya ke depan. Iya masa anak lu mundur. Tadi bener Aji Arun. Aji Arun. Dia kan dagang sate. Sate. Setengah tiga malem gue begadang. Gue bilang Ji. Weh pulang begadang lu pi. Keliatannya lapar banget. Kan asik. Iya. Kalau lu mau makan sendok mau di belakang. Pulang begadang lapar. Ditawarin makan. Gue masuk ke dalam warungnya. Begitu ampe dapur gue liat. Bakul udah terbalik. Panci udah tengurep. Gak ada isinya berapa? Gak ada isinya. Belang kok udah rapi. Mana nasi. Iya. Gue ke depan lagi. Ji. Mana nasinya saya mau makan. Yang suruh makan nasi siate. Kan gue bilang kalau lu mau makan sendoknya di belakang. Gue disuruh makan sendok. Oh. Dia ngasih unjuk ada sendok. Iya. Lu ga bales aja bang. Ini ubun-ubun. Gitu. Orang lagi lapar ya. Kacau tuh Aji Arun. Paling kacau. Baru kali ini kita ketemuan ya. Kita ade. Belum-belum ini bareng gak ya. Belum kita ketemu 700 tahun yang lalu dong. Bang bukan bang. Masa kita piramid. 700 tahun yang lalu. Kayaknya kita pernah ketemu di PLM AP dulu gitu ya. Pernah tapi kaget satu frame ya. Di daerah jonggol tuh coba. Itu kemarin. Jangan-jangan radio tetangga gue gak nyerpis sama lu ya. Siapa ya. Ada gelombang mana aja isinya berita aja. Oh iya dia minta. Mas Mending waktu itu ada orang dateng. Mau di servisi dong. Gimana caranya isinya sandiwara mulu gitu. Lah bukan beli radio lu. Beli IP3 gue katakan. Beli radio isinya sandiwara mulu. Lu rekam aja. Iya 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 iya. Bang OPI udah berapa lama sih. Berkarir di. Ya gue kalo berkarir di dunia seni deh ya. Baru saya 40 tahun adek. Awal mulanya. Emang niat kepengen apa gimana. Sebetulnya gak niat. Kayak aneh kan nih sorry. Kayak aneh kan gak sengaja. Aneh semua hal aneh ikutin. Sampai akhir di Siko Bang OPI. Gue dulu ikut casting pertama tuh. Ameh filmnya Deddy Miswar judulnya Lorong Waktu. Begitu gue diterime. Gue ngomong dong sama Nyak Babe gue. Nyak Babe gue kan Betawi juga. Be. Saya diterime main film. Ya ngaca katanya. Suruh ngaca. Iya. Bukannya Giram. Lu liat Ranukarno ganteng. Roy Martin ganteng. Aliando ganteng. Lu main film jadi apaan. Mungkin lu kayak penggilesan. Astaga. Bokap tuh. Bokap. 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 Bulutnya beracun. Tapi bokap nyokap bukan dari dunia seni. Bukan. Cuman kalo. Nyak gue memang rade. Rade comel ngomongnya bercandainya. Jadinya kayaknya celetukan-celetukan ngambil ame dia tuh. Begitu. Nurun ke Bang OPI. Nurun. Ini gak yang mendasari apa. Gue mau ikut ah gitu kan ada. Lagi itu kan gue ikut sebetulnya. Pertamanya gue di teater-teater. Iya. Nah terus ada yang bilangin. Pi lu mau casting gak loh di kantor Bang Deddy. Apa gue bisa nih. Coba deh casting. Casting. Diterima. Diterima ya. Diterima akhirnya. Main deh lorong waktu ade. Kan ditayanginnya setiap bulan puasnya tuh. 30 episode. Main. Iya. Kalo aneh kan ya. Secemplung-cemplung aja. Aneh kan hidup agak terstruktur. Oh. Ada bukan apa yang ngikut. Ada stand up audisi. Aneh ngikut. Oh gitu ya. Ini ada orang nyerpis ngikut gitu ya. Iya apa aja makanya. Kayak ngalir aja gitu. Iya 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 iya. Gue tadinya pengen bawa handphone disini nyerpis. Cuman handphone dari Mesir. Gak bisa buat WA. Kok gak bisa buat WA? Bisa lah namanya handphone lah. Gak bisa. Keypadnya scene semua. Iya bener juga. Jadi gue gak bisa buat WA. Iya 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 iya. Maksudnya dari Sono gitu. Jadi memang udah asli Sono. Iya 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 iya. Itu ngomongin guru. Guru Bang Opiti kan. Boneng. Ah main Boneng. Masih aktif ga sih dia? Aktif dia. Dia lagi main film layar lebar dia. Dia? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apaan sih namanya? Yang penari-penari itu? Oh yang desa. Ah. Desa penari ya? Dia main yang kedua nih. Dia? Dia jadi dukun. Tapi kan udah. Maaf ya udah-udah sepuh kan dia? Bukan sepuh lagi. 76. Iya. 76. Ya orang sih. Biar sepuh juga ala duit. Kuat aja. Lelaki tuh cepet tue. Gak punya duit dibentak bini tue deh. Serius? Bu. Wah gue bilang bini gue dulu nih. Jangan sering bentak. Jangan sering bentak. Tetangnya gue dibentak bini. Dari semen dibentak. Kemis gila. Selas summer bu ngapain dia? Udah ngangak aja. Jadi makanya kita kalo nyari bini yang soleh. Yang punya akhlak. Bener. Iya. Babe gue. Babe gue tuh kalo gue bawa. Dulu masih gue mude. Kalo gue bawa cewek. Gue ngeri. Iya. Gue mesti nyari yang cakep banget. Kalo kagak abis sama babe gue dicengin. Gue pernah kenalan sama perempuan. Bawa kesitu. Gue bilang. Siapa nih kata babe gue? Temen. Temen api pacar. Temen. Sini. Dipanggil. Lu boleh jadiin temen tuh. Jangan jadiin pacar. Emang apa ya? Lu ga liat mukanya kayak gayung cebok. Astaga bokap lu. Gue babe gue paling kacau nih bacotnya. Iya 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 iya. Anaknya aja di. Gue nih kata kayak penggilesan. Eh lu berapa bersaudara sih bang? Sebelas. Mak gue ntar-tar beranak. Serius? Sebelas. Sebelas. Iya lu banyak banget. Keluarga besar. Makanya orang dulu anaknya banyak. Tapi hidup semua ya? Hidup semua ya? Orang dulu. Gak ada yang pake di belay lagi perutnya beranak ya? Di belay. Yang di seset. Oh di seset. Gak. Jangan di belay dong bilangnya. Lu kayak bersihin ini perut ikan. Lu mulus gue. Sesat. Gak ada. Beranak normal aja. Iya. Sekarang mau dikit-dikit sesat ya? Beranak tiga hari udah jalan ngayap. Udah ke pasar kemana. Iya orang dulu sih. Orang dulu sih. Padahal sehat ya? Kalau orang dulu beranak. DTM aja beranak. Beranak ya? Beranak orang dulu sih. Bukan bayi tapi tuh reaksi. Bang OP kan sebelas bersaudara. Biasanya nurun tuh. Anak bang OP sendiri berapa jumlahnya? Anak gue 10, cucu 10. Gak usah lu tanya dari bini yang mana. Kenapa ya? Hah? Gak ah. Ininya pabriknya ada lebih dari satu. Bisa bang. Bisa bang. Emang ngapain? Kalau mau? Cobain aja. Kalau kalau lo mau rengat. Boro-boro. Iya. Iya. Jangan bang ya. Seburuh. Aneh satu aja nggak habis. Dua lebaran udah itu-itu aja. Jangan. Jangan. Bagian begitu biar gue aja deh. Eh gimana? Yang lain jangan nyoba. Jangan. 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 Eh. Nggak. Nanti lu anaknya 10. Apa lah gak nama anaknya? Apa? Soalnya gini ada kejadian nih. Gue punya temen nih. Dia Betawi Cinere. 15 anaknya. Gue main kerumahnya nih ketemu babenya. Assalamualaikum. Ada namanya Miharja. Ada Miharja nggak? Gitu. Miharja. Terus dia gimana mukanya. Miharja siapa ya? Dah anaknya bab ya gue. Bentaran ya. Manggila. Manggila anaknya ngatu lagi. Sini. Nih ada bocah nih. Nyari yang namanya Miharja. Ya Miharja si Umir be. Itu siapa? Anak bab ya. Oh iya itu anak gue. 15 sampai lupa namanya. Nah abang opi apa gak? Ingat anak gue. Selfie. Ari. Adam. Lutfan. Lutfan. Cantika. Bilal. Amar. Kay. Queen. Berapa itu? Sembilang baru. Sembilang. Sembilang. Cucuk banyak. Tapi gue kasih nemtek kali di rumah. Enggak sih. Tapi gue kadang-kadang kalau mau manggil. Kadang-kadang memang kegok juga. Kalau Lutfan kan orangnya. Gue pengen manggil Lutfan nih. Manusah beli minum ya? Iya. Si ini. Aduh mana sih? Gue mau manggil dia. Ya iya. Gue ingetin dulu. Kadang-kadang kalau gue lupa gue kata. Si ini. Itu yang hidungnya ke sedel becak. Sudaranya tau tuh. Bentuknya yang sebut. Bentuknya yang sebut. Nah iya. Iya. Kadang-kadang gue suka improv begitu sama dia. Mereka temen-temen gitu. Ya tapi paling gak inget ya ya. Iya. Bang. Ini dong. Bagi-bagi. Di pengalaman abang tuh. Kerja di dunia hiburan. Ada gak sih kejadian-kejadian yang. Dulu gue sebelum berkesenian. Juga ngalamin kerjaan tuh. Gue pernah jadi pulih bangunan. Pernah. Pernah. Gue dulu paling. Yang kerjaan gue yang paling jahanam. Jahanam lagi. Iya ade. Gue jual sendal di kerete. Dari Kalibata ke Bogor. Kereta ekonomi nih. Kereta. Iya. Oh ya zaman dulu kan. Zaman dulu tuh masih boleh dagang di dalam kereta. Kira-kira umur gue 25. Gue jual sendal kulit. Dari Kalibata ke Bogor. Ke Bogor. Jualnya selalu abis mengkrip. Jualnya selalu abis mengkrip. Karena gue selalu beli sendal jepitnya yang second. Yang akhir. Iya. Jadi kan tempat gue tuh namanya rawe jati. Ada tukang bikin sendal kulit kan. Kalibata rawe jati. Oh iya iya. Dia kadang-kadang ada yang kanan sama kanan. Oh iya iya. Enggak. Tentang dulu. Bikinnya. Enggak. Dia kadang-kadang suka bikin nih ukuran namanya orang kerja kan. Iya iya. Nah kok nih hatu 39 hatu 37 gitu. Oh selen. Ah udah deh. Afkir. Buang. Saleh bikin. Nah gue suka beliin du. Yang kanan sama kanan. Mureh. Dua-duanya kanan. Iya. 39 sama 39 tapi dua-duanya kanan. Gue beli murah ya. Sama dia gue beli cuman. Zaman dulu paling 5 ribu perak. Sepasang. Enggak bisa dibilang sepasang kali emang. Kanan dua-duanya. Iya. Temenan deh ya. Temenan sendal. Satu grup. Iya satu grup. Gue beli tuh. Mau beli sendal. Iya gue mau buat dagang nih. Ini ada kanan sama kanan. Kiri-kiri banyak nih. Iya boleh deh. Gue beli tuh 25 ribu. Berarti kan gue dapet lima pasang. Gue jualnya malem. Nah. Gue masukin tuh. Mekanan 39-39. Di plastik. Gue pura-pura. Naik kereta nih. Iya naik kereta. Berapa bang sendal jepit? Mama yang nanya. Saya tanya dulu. Saya bawa. Nomor gak ada yang gede nih bu. Cuman 39-38. Gak apa-apa deh katanya. Yang 39 ada 38 ada. Brandweight 15 ribu. Untung cepat. Iya murah amat gitu kan. Gue udah tau nih. Yang gue jualnya 38. Kiri-kiri. Begitu tuh ibu sodorin sendal kakinya yang kanan. Kalau nyedengin sendal yang kiri bu. Yang lebih bagus. Yang yang kanan. Iya iya. Sedeng ya. Yang atur lagi. Ya same aja. Jangan kaya dua-duanya udah. Jadi ya oke ya. Bungkus 15 ribu. Dibawa. Habis tuh. Habis. Begitu gue turun dari kereta. Itu gue masih tetep ngeledek. Ledek dimana? Tempram. Tempram. Tuh dong. Gue dari ini. Wah gue paling kacau loh. Tapi untung gak dikebukin satu kereta bang. Gue paling kacau loh. Nyari duit gue. Kadang-kadang nyari duit gue ada yang jahanam. Lo tau gak ayam cemani? Yang hitam semua. Nah. Gue beli ayam negeri itu yang dibongsang. Yang gak ada bulunya. Iya. Itu gue beli paling 7 ribu, 6 ribu nih. Yang badannya berat. Iya yang badannya berat. Itu ayam. Kan bulunya dikit. Gue pilok. Astaga. Diwarnain. Gue pilok. Kerja hitam semua sampai kuku-kukunya. Gue bilang tuh ayam cemani. Asal jangan dipencet aja lidahnya. Iya lidahnya kan harusnya hitam juga. Dia kan dipencet lidahnya merah. Gue solasi. Alasan gue galak. Oh ini gue isolasi. Iya. Karena dia matok. Galak. Gue jual. Ada yang beli. Ada yang dibuat. Ada yang dibuat. Yang beli aja. Iya makanya. Dalam arti gue gak pape. Buit setan dimakan setan. Iya iya. Ayam cemani boleh dipilih. Bayar itu. Gue pilok tuh. Ayam negeri. Gue kacau. Pas dimandiin luntur dong. Udah pak. Itu ayam jalannya kayak robot. Kaku. Iya iya lah. Ayam cemani. Gue pilok. Untuk gak kacunan ayamnya. Kok jalannya begini bang. Kata dia gitu kan. Iya emang ini baru gede. Kata gitu. Lagi banyak jalan. Gitu lho. Tapi ngeri juga. Jaman dulu. Gue kacau dulu. Sendal. Tapi gue sekarang kalau orang nonton gue. Umpame masih ada nih. Pasti dia nyumpain. Tuh si penjajaran tuh. Iya pantesan ritualnya dia kagak berhasil. Makanya iya. Ayamnya bohongan. Makanya. Gak berhasil pasti dia. Ayamnya gue pilok. Tapi bang ngopi nih emang hidupnya. Astaga. Lu waktu itu lu pernah diomain tentara. Gue denger. Yang kapan tuh. Ngapain lagi ngapalin apa gitu. Ngapain sih lu. Jadi gue dulu main teater du. Kan ngapalin naskah. Iya. Aku adalah seorang perwira. Hmm. Siapa yang berani kesini. Ngapalin gue begitu. Iya. Yang gue apalin nih. Lu biar apal dah. Gue naik ke atas genteng. Kita dulu. Ngapalinnya di. Di atas genteng. Di atas uungan tuh. Kan gue cuma dibogel tuh. Iya. Di sono ada rumah lubang anginnya kelihatan sama gue. Gue tau itu rumah jendera. Itu rumah tentara beneran. Tapi gue ga tau ada dia di lubang angin. Iya. Skenario gue taruh di samping. Gue langsung aja begini nih tuh. Aku adalah perwira. Apa kamu liat-liat deh. Terus. Gue dialog. Iya. Mungkin. Ah gue. Oh dia ngeliat gak? Iya. Turun. Serius. Gue kebawai. Nyari emak gue. Permisi bu. Itu anak siapa di genteng. Gue denger. Tapi emak lu ga tau lu lagi di genteng. Gak tau. Anak saya ada yang di genteng. Iya. Kurang ajar tuh anak muda. Saya ditunjuk-tunjuk. Gue liat. Pak General. Serius. Serius. Dalam hati gue gini. Wah jangan-jangan di lubang angin ada dia tuh. Kan sono gelap. Lu gak ngeliat ada dia. Gak ngeliat gue. Kan dia gelap rumahnya tuh. Iya iya. Lubang anginnya segini-segini nih. Segini-segini deh. Dia turun nyamperin. Nyamperin. Saya general bu. Bintang sini. Bintang ini gitu. Masa saya beraninya ditunjuk-tunjuk. Wah. Gue ingetin di dialog. Saya perwira. Apa kamu liat-liat. Kesini kamu. Gue bawa tuh skenario buat bukti. Oh. Gue turun. Amat-amat si general. Pak. Kamu di atas mau ngapain maksudnya. Saya lagi ngaparin skenario Pak. Buat pentas. Pentas apa? Judulnya. Judulnya Gravito. Gravito. Masih inget kan pengantin trotoar. Ada dialog gitu. Ada Pak. Gue nunjukin. Kasih liat naskahnya. Saya perwira. Oh bener ya katanya. Jadi kamu memang adegannya. Iya adegannya nunjuk begitu Pak. Ini kerajaan Pak. Bukan. Bukan. Apa namanya. Tingkatan. Pangkat. Gitu kan. Tapi mau pentasnya dimana. Di tim. Saya liat ya. Pakai mau nonton. Jadi dia mau buktiin. Mau buktiin. Makanya nonton. Akhirnya dia nonton. Bener dateng namanya Pak Yusuf. Dateng dia. Dinonton. Wah bener nih anak gitu kan. Pulangnya begitu gue keluar. Dideketin sama dia. Emang kamu. Sekolah jurusan ini. Enggak Pak Yusuf. Saya memang demen teater ini. Ya saya doain deh mudah-mudahan bisa. Nanti kelanjutannya kalau ini jadi apa. Ya paling-paling nanti bisa main ini. Main film lah. Segala macam. Ya bagus. Alhamdulillahnya begitu gue dikenal orang. Dia masih adeg. Dia masih inget. Cuman sakit. Ya Allah. Eh panggil tuh. D.O.P. Kita suruh kemari. Tuh kayaknya dia filmnya rame tuh gitu kan. Dateng. Pak Yusuf. Eh iya. Kamu sukses ya katanya. Ya Alhamdulillah Pak Yusuf nih. Ya beginilah sedikit-sedikit. Ya bagus-bagus terusin aja. Waduh tapi yang dulu lucu ya. Yang kamu dialog. Dia masih inget. Oh masih inget. Yang gue tantangin. Wah marah banget tuh. Gue diomelin tentara disitu. Dan untungnya akhirnya dia ngeliat Bang Opi berlanjut. Berlanjut. Iya. Gitu. Lagi dia masih gak lagi genteng sih. Cuman kan buat latihan, buat ngelati vokal kita. Lagi kan genteng gak ada tempat lain. Kenapa mulu di sebelah ikan asin lagi dijemur dong. Wah benteng. Duh iya 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 iya. Gua kalo. Assalamualaikum. Salam. Ini ikan asinnya baru diomongin Bang dateng. Paket. Oh iya. Harah. Pak Arief tidur. Lu dateng kalo gue lagi punya duit kenapa sih. Iya 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 bener. Iya iya iya. Pesen-pesen Bang. Musih bayar kan Bang. Sebetulnya gue gak demen sama dia deh. Kenapa? Bini gue banyak terima kasih sama dia nih. Maksudnya? 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 Oke gara sering kirim barang. Coba kalo sama kita kasih duit. Bini kita nih kita pulang syuting. Nih duit. Ya kok segini? Kalo sama dia. Udah dibayar. Dikasih kit. Terima kasih lagi. Oh iya bener ya. Ya besok lu ngasih duit-duit lu pake seragam dia aja Bang. Cukuran. Nih Bang. Alet cukur kumis. Mau cukur gak. Mau cukur gak mau ya udah. Kenapa ada foto lu ya Bang? Lu punya usaha ini Bang? Nih Du. Gue sih bukan gak mau ya Du. Kalo gue cukur gue pernah. Iya. Pernah dicukur. Begitu gue ngaca. Dari samping. Bibir gue kayak bajai Salembal. Jadi kayak bajai yang abis nabrak. Yang listrik. Iya bener yang ngek gitu ya. Gue pernah dicukur. Waktu gue ciluk mbak sama anak gue. Masih ada kumis. Begitu gue cukur. Beg. Tiga hari panas. Anak lu. Gue. Mungkin diri sampe. Mbak B gue ngapain jadi ke ikan bau. Iya mah iya. Ke ikan cukur. Iya, segalanya. Cukur lagi. Lihat aja gue kalo gak ada kumisnya. Kayak bro dikuburin tiga hari. Iya. Tapi lu biara kumis dari kapan sih? Wah gue biarnya kumis. Sebetulnya kumisnya banyak. Nanti mau duduk lu. Enggak, 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 enggak. Enggak, 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 enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Nunggu bayar. Oh iya. Gara-gara ajarun juga nih. Pi, lu laki kan katanya. Oh iya. Polos banget gak ada kumis lu. Oh dulu kelimis ya. Kelimis. Lu kalo mau bekumis lu cari binatang katel di Punsalat. Ntar dulu binatang katel. Katel tuh kayak jangkrik. Lu pernah denger gak katel? Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak. Belum. Belum dia. Belum? Masih sendiri. Masih sendiri? Masih. Lu yakin gak bakal kawin? Yakin. Lu gua kata. Biar dapet jodoh. Kalo tidur helmnya dilepas. Pakai sepanjang hari. Mana ada yang mau. Lu kalo tidur helm buka. Kalo godain cewek juga helm buka. Kalo begini lu kayak ular bulu daun. Yang paling gede. Yang paling gede. Yang paling gede. Oh iya. Nah iya. Kater. 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 Siapa namanya lu? Panji. 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 Panji namanya, ngakunya Panji. Gak bisa di ganti. Eh kenapa? Kenapa ganti? Panji banyak yang kacu lu. Panji tengkorak. Oh iya iya. Oh iya. Ganti aja. Ganti apa. Ganti apa. Cocoknya apa bang? Lu ganti namanya lu Naimin bin ketimpring. Apa? Apa itu? Gak penjadi naimin. Iya. Terus lu apa? Kater. dulu ngga lu. lu bisa nyari katel tapi di pohon salak lu jangan main pegang aja dia nyate maksudnya galak suruh nyari di pohon salak iya tuh binatang katel segede hape kecil kayak jangkrik cuman pinggangnya kecil pantapnya gede dalam hati gua nih binatang ngapain bentuknya sampe kayak orang pakai kebahayaan gue ambil jaru tetap ntar Bang Haji ntar kok udah dapet lu taruh di penggorengan jangan pakai minyak lu taruh di penggorengan penggorengan pakai napi api ntar kalau dia mau mati dari pantatnya keluar busa keluar busa ujung dia tuh ujung 4 nah busa itu lu pakaiin tapi lu krok dulu kumis lu yang belum nunggu dan lu pakaiin malam kalau bisa bisa itu dari busa itu terus tidur deh aku namanya ngajarin Pak Haji Masa bohong iya nggak lu kan dateng ke sini mesti ngobrol kan tamen iya nah gua nyari tuh katel set gua taruh di penggorengan baru satu katel dulu nyoba nyobain dulu taruh nih katel di penggorengan gue pakein api bener mintir-mintir dari pantatnya keluar busa malem nih gua pakai habis gua krok gua pakai gua tidur setengah 12 malem nih bibir gua gremet-gremet-gremet ya kayak gue mau garu tapi gua tanggung biarin gua tahan deh gua ngaca subuh merah merah ya tahu-tahu seminggu dua minggu merintis merintis apa udah nongol bulunya gue lah bener nih gua krok besoknya numbu gua krok lagi minggu gua besok numbu akhirnya gua liwat nih udah kayak kumis lu tuh iya iya tanggung nih ya iya tanggung dateng aja run wah lu jadi jadi dia sendiri bingung lah gua haji kok bingung kan aja ngajarin nggak gua heran mustinya bibir lu koreng hah emang apa Bang Haji itu berbisa katanya ada bisanya mustinya koreng koreng iya kok bisa numbu kumis sampai sekarang gua pikirin nih nih jangan-jangan akar koreng nih iya iya maksud gua nih yang gua cerita lu ngerti nggak ngerti tapi jadi tumbuh ya tumbuh gitu lu ada punya pengalaman nggak lu enggak sama ini biaya tangkatel juga oh enggak deh enggak ada sama jarum enggak ada lu mau kemana aja ujung pulen lu bawa badak jauh bener loh iya 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 jika ini apaan sih semprotan penumbu rambut kayaknya nih dua-dua ini kayaknya nyakitin hati gue nih gua disuruh kumis ini semprotan nih gua kasih gua gua buka nih iya nih semprotan penumbu rambut nih jadi gua kasih cerita ya lu jarang ngeliat gue paling jarang kan ini sampai juga lu ketibaan bulan nih ini dulu dulu rambut gue lebih gembal dari lu di daerah gue siapa namanya tadi panji panji tapi gua manggil pan aja ya daripada panji daripada gua panggilnya G nggak enak kan kalau belum ke Mekah kan enggak enak sama Aji Arun iya nggak enak iya gue deh gue dulu rambut gue tebel apa tebel deh pokoknya dulu di kampung gue ada salon namanya salon yeyeb salon ini nah kayak begini nih tapi gua liat ada yang rambutnya keribu keribunya kayak begini nih nih gue demen rambut gue kan agak aikal yep rambut bisa di keribuin gini nggak? bisa bang opi ternyata dia beli gua karena gratis gua dikasih obat keriting yang warnanya kuning belinya sejerigen 2000 perak dapet sejerigen lu bayangin 2000 perak dapet sejerigen itu mau ngeribuin sapi apa gimana murah banget terus ngeritingin ya pake yang alat listrik tau nggak yang ditekuk kabel ya 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 nah gua bikin karena gratis gua disuruh iketin sendiri ini mending ngasih tau jalurnya ini gare-garenya nih kenapa rambut gue jadi murah begini nih set 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 lo panjang mau sampe sini jadi kata yaya bang opi ntar kalo udah setengah jam kering tetesin aja sendiri nih tetesin digulung dulu tetesin saya ngantuk banget mau tidur kata dia ya ya iya bilang gua lupe nanya berapa jam buka setelah ditetesin berapa jam buka setelah ditetesin berapa jam bukanya oh iya gua liat dia udah tidur gua ga enak dong nampak gratis bangunin nah kan begitu gua tetesin gua liat kering gua tetesin gua tutup lagi pake kantong kresek cuman kalo gua begini kok rambut gua kayak goyang goyang iya lah kok rambut gua kayak goyang gitu kan gua liat kering gua tetesin lagi udah ada 2 jam 15 menit kagak lu copot gua gak copot kok pale gua jadi kayak nude nude kayak ada keretanya pale gua hahaha nude mati gua gak kayak bangunin dia deh gua buka nih gua copotin ngikut nge rambut rambutnya apa nya rambut yang gua gulung ngikut jadi rontok lu buka gulungannya tapi rambutnya ngikut rontok sama akar akarnya jadi begitu gua ngaca pale gua kayak misananya jin ini jadi pandas gitu iya jadi ini gua nih kena obat keriting dialihin kagak tumbuh lagi ga tumbuh lagi ngapik ini hari itu begini ini luz mali kayak pantat burung gereje broke alhamdulillah jangan pakai obat itu ya oh ya ngeri makanya gua pelenya pake wig kalo gua gak begini burung-burung pada ngikutin kayak mau ngelor enfants belum punya anak emang kayak belum kahwin deh bang oblon kahwin ya tinggal di mana daerahnya daerah Tangerang oh selatan sudah jauh juga rumahnya setelah ditanya pindah mulu oh dia kayak dagang cilok pindah mulu yaudah ini bayar berapa gua 50 ribu ah 50 ribu aja banyakan untungnya lu segala mak bapak masih ada ya alhamdulillah mas tapi demen mak lo melu ya demen pasti bang sejeleknya anak pasti demen dah asli pepalsu liat dulu asli tuh lo tau gak asli dari mana? dari mana? sini kayak kacamate gak? set kacamate adek gak? adek kalau palsu copot yaaaah bener pantesan sekarang emang ngeri nih banyak duit palsu gua makanya setiap terima duit gini nih biar pake kacamata gua tiup nih kalo dia kedip palsu asal dia segala duit di kebet gitu bang hobi ada aja sih haaaah eh terimakasih yaa terimakasih yaa ya assalamualaikum assalamualaikum nah nah sekarang nih bang disini juga selain gua nyari tempat buat nyari temen ngobrol kan nah kadang dapet temen ngobrol kadang ada orang kirim pertanyaan bang sekarang kita masuk ke tanya dong pak oh ini pertanyaan pertama dari iki underscore anakbaik 05 yuluh nama orang kayak nama SDN ya ada 05 nya bang pak kalo ada yang pacaran samping kita terus ribut kita harus apa eh gampang gimana kalo menurut bang opi ini ada gue nih ada bang opi iya sebelah pacaran nih pacaran ribut kita gantiin gantiin gimana kita gantiin cowoknya gantiin ributnya apa gimana gantiin cowoknya lu jangan ribut lu sini gua gantiin nih lu liatin aja biar ga ribut biar ga ribut rela lu digantiin nama bang opi hahaha ada orang ribut kalo gua mau pindah ini ada lagi nih dd280691 astaga namanya kok lucu banget ya kenapa ibu ibu kalo nawar di pasar ga dikasih terus pura pura ninggalin supaya dipanggil lagi wow cuma trik ya mama ya mama sih gua pernah nganterin bini gua belanja ke pasar betis gua gede sebelah kenapa ya kan disini ditawar nih umpamanya nih 2 ribu ya 2 ribu gua bilang beli deh ah beli deh 2 ribu aja ya kan gitu ya cari yang seribu lima ratus oh ditawar seribu ratus jalan gua nih ada sekilo nyari yang seribu ratus semua ditake 2 ribu 2 ribu ngerti gua semuanya emang 2 ribu kali emang udah kompak orang sini iya iya ada yang seribu lima ratus cari 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 ga ada kan baliknya sebetulnya dari sini balik aja yang ini barangnya same iya barangnya same dia tetep mau yang ujung lagi iya barangnya same gua begitu ampe rume betis gue atuk muat celana atuk enggak cara ngunturin pasar ya makanya ibu ibu tuh begitu jadi kadang-kadang show action gitu udah kasih ga segitu 5 ribu setinggal ya ya udah kalo ga mau jalan deh tuh ntar aja kira-kira 3 langkah di ngapanggil nengok lagi iya iya bener oh minta dipanggil minta dipanggil iya 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 lucu mama repot mama repot emang bener tapi kan emi tuh udah adatnya mama nyari yang murah buat ngirin ngirin mama emang repot orangnya minta dipanggil ya Allah ini ada lagi ini dari FHM Rahmawan namanya susah banget ini kenapa bapak-bapak kalo joget selalu angkat jempol iya 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 lu bayangin dong ini pertanyaan aneh aja lu iya udah pasti kalo joget diangkat jempol kalo diangkat kaeng lu bisa bayangin nah itunya bubar semua masa bapak-bapak joget angkat kaeng angkat jempol apalagi joget angkat meja gini lu mau pindah warung iya 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 lagi yang diangkat juga jempol dia sendiri iya iya kenapa lu repot gua lagi diem dia joget jempol gua yang diangkat gua pasti marah iya marah itu biarin aja jempol-jempol sendiri ya repot banget kecuali dia angkat jempol kaki gua aja iya iya jatuh bang ini ada lagi dari Ginaanjarwiraatmaja pak kalo lagi tidur kita mimpi kerja apakah itu termasuk lembur eh paul gimana sih dong ngerti ga ini kalo deket gue tempelen jangan bang dia kan lagi tidur oh iya pak kalo lagi tidur kita mimpi kerja apakah itu termasuk lembur ini gak nih sebetulnya orang sini apa orang planet nih gak ngerti apa nih ini lagi tidur nih oh ini mimpi kerja terus bangun terus dia rembes lemburan gitu ya ini ntar gua begitu buka wik rambut gua rontok lagi banyak ini mikirin dia nih dari mulah barokah pak kenapa kalo nyerput kopi harus ada ah nya lah ih iya iya aja aja iya juga ya tapi iya ya kenapa tapi bebas bebas aja ya soalnya lu pelawak gua pelawak kalo yang begini lain nih iya 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 bener juga ya kenapa ada ah nya kalo pelawak kasih ah iya bener lagi yang mulah barokamah bebas bebas aja lu abis nyeruput mau terapur ini juga boleh nih ini bebas kopi-kopi lo ini jadi tarzan kan iya iya lucu lo dari dms brian namanya namanya sekarang susah ya aku nih bad boy kalo sering ke masjid apa bisa jadi good boy enggak enggak gue bad bad maksudnya anak nakal gitu nih lu nanyain ke orang tua nih ya kalau bisa jadi good boy good boy itu apa berarti jadi anak baik kali maksudnya bad boy kalo sering ke masjid apa bisa jadi good boy ya tergantung kalo ke masjid kalo ke masjidnya niatnya mau nuker senda nah bad boy juga udah gitu gak di kiri doang iya 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 dari indrana cl kenapa bapak bapak kalo papasan selalu nanya libur libur kan udah jelas kan udah jelas depan mata kenapa bapak kalo papasan selalu nanya libur libur oh maksudnya kalo lagi jalan nih ketemu misalnya gue nih ketubuhan kopi itu gue nanya libur tapi emang maksudnya gak kerja tapi pertanyaan bener bener iya kalo misalnya ke papasan gitu lu sama gue papasan kalo ketemu gila kan gak mungkin iya bener libur kan lu papasan kan si bapak bapaknya ngeliat dengan jelas bahwa lu lagi gak kerja kecuali nih papasan lu lagi ngelas libur kan lagi kerja iya 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 lagian juga ditanya ya bersyukur ada yang nanya iya ada yang nanya iya ada yang nanyain berarti kan perhatian bapak bapaknya ini dari namanya susah banget frl sihanesteha kumis udah berapa lama dipelihara tuh kan kalo gak mungkin begitu dong kalo dia nanya kumis udah berapa lama dipelihara emang kumis gue ayam nah makanya jadi gak tepat istilah kalo kumis itu apa dia paling gak kumis udah berapa lama dirawat dirawat sakit kumisnya tadi dipelihara gak gak boleh apa bilang ya iya dipelihara boleh dirawat boleh kalo dibiarin dibiarin kalo kumis memang harus dirawat dulu ini paling gak kalo udah liwat bibir harus di stick dulu gue sering liwat bibir gue makan durian di Kalibata durian montong aduh enak banget gue makan tuh ini masih dibawain ya iya iya gue makan begitu gue lapnya kayak tisu aja gak kayak air lagi iya 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 hampir rumahnya lalu rijo ngikutin hahaha mau nih bro disini ya iya Reza Wandi ini nanya nih pak kaki gunung itu kira-kira posisi mata kakinya ada di sebelah mana ya saya cari gak nemu-nemu tapi nih yang nanya orangnya ada gak nih ini kalo orangnya ada kita jangan bertemen media nih kenapa bang kita kenalan senen media senen kemis gila kita iya bang kaki gunung itu kira-kira posisi mata kaki gunung kita mau ditanya iya bener lu posisi lu dimana di punggung gunung hahaha dari pinjam dulu 100 nanti underscore diganti astaga oh namanya ya iya dia nanya nih info lowongan kerja bang pengalaman terakhir tuh kerja bakti hahaha info lowong kerja bang eh sini deket-deket gue getok cangkul iya itu karena kerja bakti namanya kerja lingkungan iya kerja lingkungan iya gak bisa masa lu pengalaman di punggungan pengalaman kerja apa kerja bakti kan gak mungkin tadi juga nih gue curiga disi pinjam dulu nih kalo kerja bakti juga datangnya terakhir pas konsumsinya keluar hahaha kebaca lo iya orang-orang keringetan mulut lu berminyak hahaha habisi gorengan sekarang dari smiley wave kenapa ya papa alias bapakku suka bakar sampah sampe tadi tuh mau bakar sawah hahaha bapak lu buset brutal banget bapaknya nyari kesibukan gak dia iya bener ya kalo bakar sampah cuma maksudnya kalo bakar sampah boleh cuma polusinya bang iya bener jangan terlalu ini jangan lu tiba bapak lu pergi ke bantar gebang terus nyundut bakarin semua nah sekarang dari dikat tommy underscore pak mau tanya dong kenapa ya emak itu kalo nyari barang pasti selalu ketemu ya juga ya bener banget kalo di rumah gue tuh yang yang lagi butuh barang nih gue kayak anak gue tuh berisik eh ini gimana nih tapi kalo bini gue nyari bisa tiba begini nih gitu kalo kita nih ya laki ya anak-anak nyari tuh pake mulut kalo ibu-ibu memang matenya mencar sih apa matenya mencar gitu ah mencar jadi matenya emang lebih dari matenya kucing iya iya jangan katanya barang duit di bawah tapak mege kelihatan tembus iya kayak sinar apa sih matenya kayak ultrafiolet iya bukan ultrafiolet apaan x-ray iya matenya tembus ya bener kita jalan nih bawa dompet nih jalan lewat depan dia dia tau tuh dompet kita ada isinya apa kagak iya dari baunya apa dari baunya apa tuh dompet ngomong saya berisi saya berisi jadi gini tau apalagi nyokap gue dulu kalo nyari jangan pake mulut pake mata oh iya gitu ya pak dong jangan pake mulut kayak mata dari mas pram dot zip kenapa bapak tuh akrab pas udah kita mulai tua iya emang emang sih sebenernya jadi kalo kita babe kita udah tua itu jadi dia lebih kalo dulu kayaknya mungkin karena dia masih gage ya masih keren gitu dia jarang mau komunikasi me kita tapi setelah dia tuwe kan berarti dia udah lebih banyak tambah ilmu banyak yang disampein me kita tuh iya bener jadi kita banyak direndeng medien ntar lu begini begini jadi orang kalo nike begini kalo udah punya keluarga begini kalo punya anak begini memang dia lebih akrab setelah dia menjelang umur gitu iya biasa itu jadi makin deket ke anak-anaknya ya iya jadi ketuaan itu tuenya itu dia merasa gua ilmu gua ini perlu nih gua sampein gua bagi ke anak-anak supaya anak-anak lebih cakep lah hidupnya gitu iya mas Pram jadi bersyukur kalo misalnya masih ada bokap iya bener-bener bokap ngajak ngobrol karena banyak pengalaman hidupnya yang mau dibagi ke anaknya dan dengerin aja jangan dibantah ya kan iya jangan dibantah pokoknya bapak kadang-kadang akrab me kita emang macem-macem nanya duit punya pak kagak iya agrab iya iya bapak kita suka nanya ada duit ga nih dikit nanya terus nulis WA minta tulung tulisin kan matanya buron udah iya bener ya matanya buyar iya kadang gitu nih tol ketikin oh kenapa gak ngatik sudu sih tulisan bapak jelek iya gitu waw udah abis bang ya Allah tapi ini tempat lo terus terang aja enak nih enaknya gimana bang? enak tempat lo kerja ini enak ngobrol santai gitu ya kita jadi punya pengalaman oh boleh boleh insya Allah nah ini masalah belum ini aneh bayarin aja dah ntar lo beli lagi lo kelatih burung sendiri kan? iya ini kira-kira lo berani berapa nih? ya lo aja bukannya berapa gini deh gini deh ini buriknya ga usah dihitung eh gimana buriknya ga usah dihitung ya jadi gue jual sama burik-buriknya ya iya itu kan udah satu kelengkapan ya Allah yaudah pokoknya ntar gue bayar ya makasih banyak semuanya udah ngomong disini makasih bang opi udah mampir buat temen-temen terus tonton ya terus support ya ya share, like, bagiin video ini ke temen-temen yang lain biar yang lain juga dapet bahan tontonan ya iya bener-bener jadi support terus bapak-bapak emang gitu iya sampai ketemu minggu depan makasih adik yo adik abone abone Terima kasih.